Hei 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 komenters Balik lagi nih Kasian ga sih lo? Kasian ga? Masih muda, cantik Boang ga Masih kan dia bersemangat Daripada kita Hei hei Keren, keren Aduh Gua tau yang mantannya melipir mulu di tembok ya kan Hah? Bukan, jadi kemarin G.A.C. Ga usah cerita Eh, hati ingin kan? Hei, jangan internal Hei, kalian gadis-gadis rimba Jangan internal Ini G.A.C. mesti diterangin Jadi kemarin ada band datang kesini Ternyata gitarisnya adalah Mantannya Mantannya tuh sampe sekarang Sumringa Sampe sekarang Sumringa Oh, efeknya ya luar biasa Sumringa karena udah di transfer Tidak 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 itu kayak codet ada putih gitu jadi kalau ketawa-ketawa ternyata ompong kan nggak lucu ya dan sebenarnya kejadian lainnya adalah dia nggak cuma kadang menyakiti dirinya tapi sering menyakiti kita berdua juga emang semua laki-laki tuh begitu gimana sih Bu emang laki-laki kenapa sih emangnya nggak semua musisi kayak gitu semuanya iya kemarin aja gue baik kok lu lihat itu Kakak Dudi nggak gitu Kakak Dudi sampai sekarang satu istrinya amat Bonni harus seperti video berikut ini saat nanti kita dengerin dari dari Audrey dan cantikanya ya kejadian kecil apa yang mereka alami salamnya dimana calonkong di sebelah jam tiga bentar lagi saat personil BTS ini apa sih BTS Korea 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 sepatunya terlepas dan kita lihat apa yang mereka lakukan saat sepatunya terlepas dikasihin baik-baik temennya baik Korea nomor satu Audrey apa Audrey kejadian kecil di panggung yang mengagetkan yang pasti kalau jatuh pernah tapi yang paling wajibkan waktu itu pernah kepentok sama dia jadi jatuhnya kayak kepentok baik gue juga karena ada rasa-rasa darah ternyata jadi kayak bibir dalam gue berdarah kena bibi gue berusaha kaya gue kumur-kumur terus ngangin makanya gue nggak mau jadi penyanyi gitu karena ibu aduh bukan masalah teknik kalau ibu gimana suaranya ibu ibu goyang aja bu kita depan baju gimana sih emang goyangnya bisa dong kita bakal ada dance sekarang kita tanya sama Shantika ada nggak kejadian kepentok juga mungkin kepentoknya juga pernah eh bener-bener gambarnya lu ngapain sih lagi blocking gue nyanyi terus dia duluan misalnya nyanyi karena gue mau nyanyi gue di belakang dia tuh biar gue kayak muncul gitu kan tapi dia suka nggak nyadar dia main kayak tidak injek kaki lah atau apa gitu sering banget gitu udah mengakali kalau misalnya udah bagian kita terus gamau deket-deket kita kan langsung kayak dari tangan dulu tangan dulu gitu kayak mau lewat biar dia tahu ada orang sekitarnya gitu lu mendingan main dre tiga ih sentuhan diklent dikepan crap ini berani hahaha cari aman ariana venti nih sang tanah ke atas panggung emang ini ariana grande kali grande kecil ngapain venti aja yang gede kecil tentu kecil 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 biasa nih guys tapi ya Kalau lagi konekar gitu, banyak banget Beratnya baru di Whatsapp, aku nampan kamu nih Jadi semangat tiba-tiba Enggak, emang ingin baca aja Boleh gak saya baca? Boleh ya Jadi ini ada fans ya yang saking fanatiknya Sampai ngelembarkan hadiah kembali Ternyata dia itu JKT48 fannya Karena waktu itu mereka masih openingnya JKT48 deh Sukses tuh ya mereka Nah itu dia, apa mantannya Yuki tidak terlalu terlihat ya Nah ini kalau GAC lagi Ibu mungkin bisa partisipasi daripada ngatain saya aja bu Coba tanya bu Saya cuma mau nanya, kalau misalnya lagi mau suka lupa lirik gak? Bermutu gak sih kira-kira pertanyaan kalau gak kita kerencel aja Bagus, bagus itu bagus Suka lupa lirik gak? Gue sering lupa lirik Suka Gak suka, tapi pernah Gak suka lupa lirik kan? Terus kalau nge-rap lu lupa lirik gimana ceritanya? Hah? Kalau lagi nge-rap kayaknya mah, apa rap pernah ya? Rap jarang sih, seringan nyanyi justru Eh pernah kayaknya mah Tapi biasanya kalau lagu sendiri agak jarang, kalau lagu orang baru suka kayaknya Oh, cover justru Itu dia kenapa gue gak mau jadi penyanyi? Oh ini kedua kali ini Gak apa-apa GAC boleh lupa lirik, kalian juga jangan lupa move on ya Oh iya, paling penting itu Itu dia Kita liat nih Adel Coba, coba kalau ini happy song lupa lirik Happy song gak ada lirik ya coy Ya itu dia Udah gak ada lirik lupa lirik Mereka gak tau happy song apa Nanti kita Ya kalian gak tau kan Happy song itu adalah lagu Filosofi Koplo Liriknya cuma mple-mple la 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 Ini lagu gak ada liriknya That's it Keren ya? Tapi yang jelas GAC akan manggung sebentar lagi setelah mereka mengupdate single baru mereka Manggung disini Single 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 barunya Coba ceritain single barunya Judulnya apa? Hadam Sudah sulit nih kayak gini ya Yang akan dijanjikan Oh gitu Iya bener Silahkan ini kan juga gak terlalu baru yang ini ya Ada lagi Ada lagi Emang bingung juga nih Soalnya apa udah dalam jangka waktu setengah tahun Kita udah ngeluarin ke 4 single gitu 4 single Single baru Iya baru yang ini iya baru juga sih Yang ini ya itu lebih baru lagi Ini yang dijanyiin Ini yang nomor tiga ini single ketiga kita Judulnya adalah Sailor Menceritakan tentang Sailor Moon Buka Semua Sailor pake Moon Menceritakan tentang kehidupan cinta Tapi kita melambangkannya dengan lautan dan pelaut Mantap Pelaut Yang mau berlayar Video klipnya bener Terima kasih Terima kasih Brutal 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 mejores G SEC yang ngaraiin saya pos director bos Siapa itu Siapa ya Tidak? Tidak tau gue liatin tuh bos Orangnya Bos Kayak fashion gitu ya Kayak fashion spread gitu Kayak tiba jadi kakak Boni bilang begitu biar jadi drummer kalian juga kalau begitu kita saksikan ini dia sailor dari GAC silahkan GAC pemanasan dulu seperti Aaron saylor saya ingin dengerin lagunya yang sailor GAC dengan sailor ya sampai ketemu lagi di the comment bye